Ya Bapak Ibu, Shalom, hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa menjadi penggenap dari rencana Tuhan. Sudara rencana Tuhan itu selalu yang terbaik buat kita. Coba bilang rencana Tuhan selalu terbaik untuk saya dan keluarga saya. Tetapi sudara tidak semua orang boleh menikmat, bisa menikmati. Saya tuh kalau melihat sudara ada orang yang perkenanan Tuhan itu turun, saya selalu belajar memperhatikan. Apa sih yang menyebabkan Tuhan itu suka? Sudara jangan pernah, saya bersyukur sudah dari kecil itu, saya karena anak pertama sering disuruh apa, disuruh apa. Saya boleh dikata jauh lebih capek dari adik saya yang kedua. Padahal beda cuma tiga tahun sudara. Saya misalnya saya bantu-bantu jemurin kayu bakar, adik saya sering gak bantu. Saya gak pernah iri, gak pernah berkata kamu harus enggak. Pokoknya saya melakukan bagian saya. Saya bersyukur ya dari kecil itu tidak diajar atau tidak di apa untuk iri hati. Kalau melihat orang lain berhasil, saya justru belajar apa sih yang menyebabkan dia berhasil. Kalau lihat orang dipakai Tuhan, saya belajar kenapa diri pakai Tuhan. Salah satunya saya dekat dengan Pak Yusak Cipto, karena saya lihat apa ya, hidupnya itu apa adanya. Itu saya suka banget. Dia gak pernah jaim, itu kebanyakan orang sudah ambat Tuhan itu jaim. Dia apa adanya? Ditegur ya dia mau. Dia salah yang ngomong, oh yoyo aku keliru yuk. Jadi enak banget lah. Pada waktu saya berbuat yang keliru, dia gak judge saya. Membuat saya mengenal apa ya, perkenanan Tuhan itu bagaimana turun. Nah hari ini kita akan belajar sudara, let your will be done. Kita akan membiarkan sudara, meminta. Bahkan sebetulnya paksakan supaya kehendak Tuhan itu yang terjadi dalam hidup kita. Sebab rencana Tuhan itu selalu terbaik sudara, bukan cuman baik. Tuhan bilang kamu minta roti, Bapamu yang jahat gak pernah kasih batu, apalagi Bapak di surga. Sudara banyak pergumulan, ada banyak permintaan, selalu yang ada di pikiran Tuhan itu yang terbaik buat kita, yang sepakat. Katakan. Nah bagaimana ini bisa terjadi? Next. Mari baca bersama saya Dora, sudara. Dua tiga, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan baca, rancanganku dari rancanganmu. Jadi rancangan Tuhan dengan rancangan kita itu bukan bukan jejer sudara, bukan deket, bukan mirip. Saya menggambarkan kalau Tuhan pengen ke kiri, kita sering ke kanan. Tuhan pengen ke kanan, kita ke kiri. Paulus pernah berkata, aku tuh hatiku pengen hidup nurut apa yang Tuhan mau. Tapi faktanya gak bisa. Kenapa? Karena memang kondisinya seperti ini. Tuhan melihat manusia tuh gak bisa nangkep hati Tuhan, cara Tuhan untuk membuat, menata itu loh sudara. Oh semuanya bisnisnya berhasil, kesini, kesini, kesini. Oh yang terbaik jodohnya tuh ini. Oh nanti setelah menikah begini-begini, kerjanya ini atau sebelum kerja. Sudara Tuhan tuh sudah punya planning. Kenapa? Karena manusia diciptakan sesuai gambarnya. Halo yang percaya katakan. Jadi mau gak mau, itu ada. Bagaimana supaya rencana Tuhan tuh jadi buat setiap kita. Tapi ini persoalan besar Bapak Ibu. Makanya Pak Yusak ngajar, Tuhan paksakan kehendakmu. Sudara pada waktu beliau mengajar, banyak orang gak bisa terima. Tuhan kok maksa? Bukan Tuhan maksa. Kita yang minta, ngerti Bapak Ibu? Kita yang minta supaya yang ada di pikiran Tuhan, yang ada di rancangan Tuhan, itu boleh terjadi. Jadi Tuhan mau ke kanan, kita mau kiri, tapi kita kalau minta paksa, Tuhan punya hak untuk memaksa kita berbalik. Bicara ini merekayasa. Apa saja cara Tuhan bisa. Nah ini sudara, tadi pagi saya sudah jelaskan, banyak orang menangkap. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka, apa Bapak Ibu? yang berkuasa atas ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, seluruh bumi, dan atas seluruh binatang meraih di bumi. Siapa yang menciptakan ini? Father, Son, and Holy Spirit. Di dalam diri sudara dan saya, itu punya otoritas yang luar biasa. Tetapi, yang kita sering tidak sadari, di dalam kuasa itu, sudah terkait, sudah termasuk, kuasa untuk free will. Kuasa untuk memilih. Itu ada di tangan sudara dan saya. Saya tadi bagi bilang, saya berkali-kali sudara, kalau naik pesawat, jarak jauh, saya beli tiket ekonomi. Tapi berkali-kali, begitu lihat orang saya ekonomi, ada orang, Pak, saya upgrade, enggak bisa, Bapak harus bisnis. Akhirnya saya menikmati. Sudara, pada waktu saya petikat bisnis, saya enggak cuma duduk di tempat bisnis. Saya harus, saya boleh menikmati fasilitas bisnis. Ngerti Bapak Ibu? Di dalamnya ada makanan yang berbeda, yang berbeda dengan kelas ekonomi. Di dalamnya ada pelayanan yang berbeda, dengan kelas ekonomi. Dan itu tidak berlebihan, karena memang, sudah fasilitas. Demikian juga manusia. Ini Adam sebelum jatuh dalam dosa, sudara. Tuhan berkata, punya kuasa, yang luar biasa loh. Nah, salah satunya, yang kita enggak sadari, adalah kuasa untuk memilih. Saudara dan saya punya free will. Kita mau ikut, tidak ikut, menurut Tuhan, tidak menurut Tuhan, itu kebebasan kita. Ini yang seringkali, kita tidak sadari. Nah, yang Pak Yusak jelasin, waduh bagus banget. Tentang, paksakan. Next. Nah, kita lihat bukti, sudara. Tuhan Allah mengambil manusia itu, menempatkannya di Taman Eden. Jadi Tuhan itu ngatur, sudara. Taman Eden ini, taman yang indahnya, luar biasa. Komplet semua. Hanya merawat, dan memelihara. Untuk mengusahakan, memelihara taman itu, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini, kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini, boleh kamu makan buahnya. Dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan, tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari kau memakannya, pastilah kau mati. Tuhan sudah kasih tahu. Tapi kenyataannya, Adam dan Hawa, punya kuasa free will, untuk ngikutin, apa yang Tuhan mau, jangan dimakan. Sebab Tuhan bilang, risikonya nih, rohmu mati, hubunganmu dengan aku, mati. Dan mereka, jatuh. Free will itulah, yang membuat mereka, akhirnya kalah. Memang digoda oleh si jahat, tapi manusia punya kebebasan, mau milih Tuhan, atau milih ular. Ini sudara, manusia itu kondisinya begitu. Makanya Paulus berkata, aku pengen hidup bener, kenyataannya gak bisa. Next. Contoh. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah dibawa hukum, tentang hukuman. Sebab ia tidak percaya, dalam anak tunggal Allah. Sudara ini, janji Tuhan yang luar biasa. supaya hidup kita tidak dihukum, seperti dunia. Tapi apakah semua orang, mau percaya Yesus? Tidak. Baca bersama saya, Yonus 1, 12, 23. Tetapi semua orang yang, menerimanya. Diberi kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang mau terima, yang gak mau terima, yang tak bisa. Inilah kebebasan sudah. Nah, yang jadi masalah, bagaimana caranya, supaya saudara dan saya itu, bisa menjadi penggenap firman. Enggak mudah, saudara. Yang pertama, apakah saudara terus bisa dekat sama Tuhan? Sulit, saudara. Dunia itu gravitasinya banyak. Kadang-kadang ya, bukan kesenangan, masalah saja bisa membuat kita, jauh dari Tuhan. Membuat kita salah paham, kenapa terjadi begini? Kenapa? Padahal Tuhan punya rancangan. Contohnya bangsa Israel, tadi bagi saya katakan, waktu mereka keluar dari Mesir, Tuhan itu senang banget. Tuhan pengen, aku mau berikan kepadamu tanah, apa? Kanaan. yang limpah susu dan madu. Saudara dari Mesir ke Kanaan, itu jaraknya dekat. Hanya sekian minggu, paling lama pelan-pelan, dua bulan pelan-pelan. Tapi Tuhan bilang, kamu lewati negara Filistin, bangsa Filistin. Kamu perang ya, aku yang berperang hati kamu. Orang Israel gak mau terima. Jalan Tuhan perang, jalan Tuhan perang, bangsa Israel pilihnya muter. Empat puluh tahun, saudara. Tuhan tidak ingin menunda-nunda rencananya dalam hidup saudara. Janjinya buat setiap kita. Yang berpercaya katakan, orang Israel gak mau terima. Nah, kalau waktu itu, mereka ngerti rencana Tuhan ngerti, ngerti cara ini, mereka bisa, paksakan kehendakmu Tuhan. Aku tidak mampu, aku tidak mau, tapi tolong, rekayasa. Tuhan bisa atur, ketemu orang Filistin, perang, dan masuk kanaan. Halo, yang berpercaya katakan, itu, saudara. Saya percaya, waktu ini kita tuh, gak terlalu lama, saudara. Hamba Tuhan, dapat minimal tiga tahun. Itu masa keemasan. Nah, kalau masa keemasan ini, saudara, tidak menuai, hal-hal yang ajaib, tiap-tiap hari, kesempatan itu hilang. Sayang, saudara. Waktu jalan, yang satu orang beranjak, yang satu tidak, yang satu orang bergerak, yang satu males, rugi. Ini, ini ajaib, saudara. Ini adalah, 100% dari Tuhan Yesus, bagi manusia. Katanya, ya Aba, ya Bapak, tidak ada yang mustahil bagimu. Manusia Yesus berkata, ambillah cawan ini, daripadaku. Saudara, Tuhan sendiri, begitu loh. Tuhan tahu, manusia itu, seperti itu. Tidak pengen sesuatu yang, tidak enak. Padahal, cara Bapak, memberi Yesus nama di atas segala nama, melalui peristiwa ini. Halo? Makanya, nah, Pasca jauh lebih penting dari Natal. Ini puncak cinta Tuhan, saudara. Waktu Natal, demikian besar, kasih Allah. Puncak kasih Allahnya, di sini. Saudara, tidak gampang, Tuhan ngomong, kalau boleh cawan ini, tidak ada mustahil. Oh, Bapak bisa. Saya mau tanya saudara ya, coba lihat. Kalau Tuhan, tidak ngomong seperti ini, tetapi, janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Kalau Yesus, tidak dengan sepenuh hati, ngomong seperti ini, apa yang terjadi? Eh? Rencana Tuhan gak jadi. Jadi saudara, Tuhan itu memberikan contoh buat saudara. Apa pengertiannya di sini? Kehendak bebas manusia, diberikan kembali kepada Tuhan. Manusia memberi kehendak bebas. Saudara bisa berikan kehendak bebasnya, kembali kepada Tuhan. Halo? Ngerti Bapak Ibu? Saya udah jelaskan, kan tadi pagi juga. Waktu kecil, saya tuh kepengen punya arloji. Tapi saya janji, dan hanya saya suruh pilih. Waktu saya pilih arloji, itu sudah dipisah loh. Ini arloji anak-anak, sebelah sini. Tapi macam beragam, saya bingung saudara. Setengah jam pertama, setengah jam kedua, saya gak bisa pilih. Kenapa? Karena saya memang bukan ahlinya. Nah, ayah saya, papa saya tuh suka arloji. Akhirnya saudara, di kebuntuan itu, saya bilang, papi saya bilang, gimana kamu nih? Papi sudah ngobrol, papi sudah masuk ke dalam, keluar kok belum, belum kamu pilih. Saya bilang, papi aku bingung. Saya, aku tahu papi itu ngerti arloji. Tolong pilihin yang terbaik, yang cocok buat tangan saya, masih kecil. Rantainya yang seperti apa, yang cocok, saya bilang, tolong pilih. Cerita singkat, saya dapat saudara. Saya ini dari kecil lucu ya, orang rata-rata, kalau pakai arloji, sebelah kiri, saya paling seneng kanan. Rada aneh, tapi ya gak tau lah, pokoknya, oraitan. Saya lihat kebanyakan orang, pakai arloji kiri. Saya pakai kanan dari kecil. Waktu kecil dikasih kiri, tak pindahin sendiri kanan. Pada waktu saya pakai, besok di sekolah, itu bukan cuma anak sekelas saya loh. Anak di atas kelas saya, kelas 5, saya kelas 4 kalau gak salah, kelas 5, kelas 6, lihat arloji saya, seneng banget. Wah, pengen ini, jaman dulu apa ya, psycho citizen apa-apa, saya lupa lah, punya merk lama. Kenapa saudara, mereka apa suka? Karena itu, pilihan dari ayah saya, yang jauh lebih mengerti tentang, arloji. Ngerti Bapak Ibu? Saudara punya pilihan, Saudara punya kehendak bebas, tetapi saudara bisa, memberikan kehendak bebas itu, kembali kepada Tuhan. Dan engkau berkata, paksakan Tuhan, kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Halo? Nah seringkali, pada waktu Tuhan memaksa, itu gak enak saudara. Kenapa? Karena saudara sudah mengeraskan hati, nah ini bahaya. Seberapa kerasnya itu, enak tidak, apa berat, gak beratnya disitu. Next. Maukah kau menganggap, sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya, tidak akan kau tahu, bahwa maksud kemurahan Allah, ialah menuntun kau kepada pertobatan. Dosa artinya apa? Missing the target. Tuhan pengen kiri, saudara kanan, itu dosa. Missing, tidak tepat. Nah Tuhan pengen saudara, kita semua, bisa menangkap hati Tuhan. Jalan yang paling cocok, untuk kita menikmati kebaikan Tuhan. Perhatikan kalimat selanjutnya, baca bersama saya, dua, tiga. Tetapi oleh, kekerasan hati. Jadi ternyata hati itu, bahaya banget saudara. Kalau kita sudah punya kemauan, dan ngotot, ternyata Tuhan melihat, itu sangat bertentangan, dengan maunya Tuhan. Kalau saudara gak minta, tolong Tuhan, paksakan, paksakan. Bahaya. Saudara pernah dengar Pak Ishak bilang, kalau kamu ngotot mau, Tuhan gak mau. Kalau kamu ngotot mau, Tuhannya tidak mau. Kalau kamu ngotot tidak mau, Tuhannya mau. Ya itulah. Pada waktu sudah mengeraskan, ini yang bahaya. Saya bagi contoh saudara, saya itu, bertobat tahun 79, 80 saya sudah mulai belajar kotbah, 82 saya sudah full timer, penginjil. Saya keliling dunia itu 85 saudara. Saya bisa ke Uni Soviet, waktu itu Uni Soviet, itu sulit banget. Saya sudah bisa masuk, saya ke Eropa, negara-negara Eropa, saya ke Amerika, saya ke Kanada, saya ke Australia. Saudara saya menikmati, saya ke desa-desa, saya bagian dari pelayanan pesat, pelayanan desa terpadu, saya ke Palembang, saya ke Papua, kemana-mana. Saya sudah sering, saya menikmati saudara. Abis kotbah, pergi pulang. Abis pot gua, pergi pulang. Itu menikmati, saya gak punya beban apa-apa. Dan zaman itu, pengertian saya, yang namanya gembala itu, orang yang mesti, senyum, seneng gak seneng, senyum, ngapalin orang, 2000 namanya, apal semua. Saya gak isah saudara. Satu kali, saya dapat mimpi. Saya melihat tulisan, dan pada waktu saya baca, tulisannya apa? Ayat firman. Petrus, pada waktu kamu muda, kamu sebebasmu, kemana-mana. Tapi setelah kamu dewasa, kata Tuhan, kata firman, kamu akan diikat oleh orang, dan orang lain akan menempatkan kamu, ke tempat yang kamu gak suka. Puncaknya dimana? Di temanggung sudah. Dari zaman persekutuan, berapa bulan sekali, sebulan sekali. Ini Cimeime, siapa yang dulu yang masih ingat. Akhirnya sebulan sekali, tiga minggu sekali, dua minggu sekali, seminggu sekali. Tuhan tuh mepet ke situ, dan pada waktu saya ke Eropa, persekutuan ditutup. Tau-tau berubah jadi gereja, dan mereka doa puasa, supaya saya jadi gembala. Saya gak mau. Padahal saya udah dapet mimpi. Jadi bukan masalah temanggung, dan mananya saya gak mau. Saya bukan tempatnya. Nah itu saudara, ngotot. Bayarnya mahal. Melalui Vincent hampir gak ada. Karena secara kedokteran, 60 persen kandungan sudah pecah. Dokter, saya ditunjukin, itu janinnya di luar lupa, bukan di dalam. Kalau di dalam, atau di tengah-tengah, dia bilang, itu masih oke lah. Di luar. Jadi, kemungkinan kena virus itu besar sekali. Kemungkinan cacat besar, di luar katanya. Saya ditunjukin. Saya gak bisa apa-apa sudah. Saya bilang, Tuhan ampuni. Saya tahu saya salah, tapi saya gak tahu salahnya apa. Tuhan bilang, anakmu laki-laki, kalau kamu mau tinggal di kota ini. Kok cenggih itu dulu? Sabar banget. Dia datang. Ayo pak, cari kontrakan. Enggak. Ayo pak, cari kontrakan. Makasih kok. Saya gak mau. Karena saya berpikir, seperti itu. Mengeraskan hati. Untung hari itu anugerah Tuhan luar biasa. Begitu saya minta ampun, dua minggu itu bisa menutup kembali sudah. Itu dokternya sampai ngomong, ajaib. Kandungan nutup kembali. Pada waktu lahiran Vincent, waktu dokter tunjukin, yang pertama saya lihat jari. Katanya jari itu bisa, kalau lebih satu dipotong, gampang. Kalau kurang satu, mau ditambah pakai apa katanya? Saya cek semua. Anugerah Tuhan, bisa merekayasa, pada waktu kita menyerah. Amin Bapak Ibu. Saya sudah dengar kotba payusak, tahun 80. Paksakan kehendakmu. Tapi sayang, gak tahu gimana kotba beliau itu tidak begitu jelas saudara. Cuman paksakan-paksanya. Saya tuh ngomong, aku minta Tuhan, paksakan kehendakmu. Itu saya sering ucap saudara. Ternyata deklarasi, memperkatakan firman, itu banyak manfaatnya. Halo? Kalau saya pada waktu itu gak seperti itu. Rencana Tuhan gagal. Saudara, Tuhan punya rencana terbaik buat setiap kita. Dulu saya pikir, waduh, waktu di temanggung saya pikir, aduh, saya gak bisa keluar negeri nih. Eh pertama betul saudara, tahun-tahun pertama saya cuman disini, umpel-umpelan terus disini. Tapi saya bersyukur, melalui pergerakan bakterah, saya bersyukur. Saya bisa keliling lagi, saya bisa ke bangsa-bangsa, saya bisa ke pulau-pulau, saya bisa ke desa-desa. Siapa yang pernah mikir, saya lebih dari 60 negara saudara. 60 negara. Dulu saya merindukan, saya kotba di banyak bangsa. Dan Tuhan genapi dengan cara Tuhan. Tidak selalu saya harus jadi penginjil baru bisa. Halo? Ngerti Bapak Ibu? Tuhan punya cara memberkati saudara. Katakan, Tuhan Yesus punya cara untuk memberkati hidupku dan keluarga ku. Menurut cara Tuhan. Next. Ini kuncinya saudara. Karena itu marilah ganteng menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Pak Yusak ngajar. Kalau mau berbuat dosa, ngomong sama Tuhan. Itu kalau gak dijelasin, bisa sesap. Saudara bilang, Tuhan aku gak mampu, aku gak mampu. Tolong mampukan. Paksakan. Kehendakmu. Paksakan. Pada waktu saudara menyerahkan hak saudara, maka setan tidak bisa menghambat. Tuhan bisa memaksa supaya saudara tetap dalam jalur Tuhan. Halo? Yang percaya katakan. Tapi kalau saudara tidak menyerahkan hak, setan akan mendorong saudara untuk berbuat yang sebaliknya dengan Tuhan. Tapi kalau saudara Tuhan, aku serahkan kehendak bebas ini. Paksakan. Rencana Tuhan pasti jadi. Yang percaya katakan. Makanya saya bilang, next. Saudara ingat ini ya, supaya gak cepat lupa. Yusuf itu sudah hampir menolak saudara. hampir menceraikan istrinya. Hampir rencana Tuhan gagal. Tapi sikap hatinya itu luar biasa. Dia tulus. Sehingga dienggok-enggok sama Tuhan itu bisa. Di rekayasa, di manuver itu bisa. Orang kalau keras dan tidak mau di manuver, ujungnya kebinasaan. Kenapa? Karena bertentangan terus dengan maunya Tuhan. Tapi pada waktu saudara menyerahkan hak saudara, Tuhan sanggup memanuver dari kutuk jadi berkat. Yang percaya katakan. Saudara, saya mau beritahu. Siapa yang pernah mikir Yusuf seorang biasa menjadi orang yang dikenan Tuhan. Menjadi orang yang dipakai. Menjadi suami dari Maria. Siapa yang pernah mikir? Saya mau beritahu saudara. Pada waktu sekolah kita dibakar. Saya waktu itu sempat kecewa. Saya bilang, Tuhan kenapa ya? Kita sudah doa perang. Sebelum peristiwa itu kami sudah kelilingi. Kita sudah lakukan saudara. Kenapa Tuhan izinkan? Waktu itu saya gak bisa ngerti saudara. Pada waktu kami berdoa enam hamba Tuhan. Tau-tau keluar firman. Engkau Shekinah. Engkau yang paling legal untuk menuai anak bungsu kembali. Saya pakai bahasa sekarang. Halo? Halo? Saudara saya mau beritahu. Apa yang kita lakukan pembagian sebako? Saya mau beritahu. Itu bukan cuma-cuma saudara. Engkau akan menjadi history-history maker. Halo? Saudara akan melihat. Kita akan lihat sesuatu yang luar biasa. Pada waktu saya mimpi. Saya sedih saudara. Mimpi. Tuhan bilang. Itu benih-benih keselamatan. Banyak dicuri oleh burung. Aduh. Saya bangun. Saya bilang, kenapa Tuhan? Kok aku gak mimpinya perang dulu. Menang terus bangun. Itu lebih enak saudara. Mimpi dimakan burung. Saya bangun. Itu gak enak. Saya doa perang. Gak enak. Sekian hari pagi-pagi. Saya lagi mandi saudara. Saya gak mikir apa-apa. Lagi mandi. Tau-tau Tuhan bicara. Saya gak mikir apa-apa loh. Itu benih-benih ada di mulut burung. Belum ditelan. Kamu paksa keluar dari mulut. Kembalikan tujuh kali lipat. Saya langsung di kamar mandi. Saya doa perangan. Saya lama di kamar mandi. Saya bilang, demi nama Yesus. Semua benih keselamatan. Tidak ada yang terhilang. Semua kembali. Bahkan tujuh kali lipat. Halo? Sekarang kita sedang gelombang kedua. Saya minta Bapak Ibu. Ayo kita kerjasama. Ayo kita lakukan sesuatu. Hai Bethlehem Efratah. Engkau sekali-kali bukan yang terkecil. Tapi engkau ada di tengah-tengah pulau Jawa. Engkau akan menuai. Perkara-perkara ajaib. Yesaya 60. Pasti terjadi. Halo? Sudara jangan lemah. Jangan lengah. Saya melihat itu pasti terjadi. Sudara gelombang satu sekian. Saya minta tolong perhatikan. Yang benar-benar respon. Yang mau terima. Perhatikan. Kita masuk gelombang kedua sekarang. Gelombang kedua jangan asal-asalan. Lakukan dengan kasih. Dengan kebaikan. Saya percaya gelombang tiga. Itu follow up. Penuh roh kudus. Inner healing. Kelepasan. Dan lain sebagainya. Yang percaya katakan. Sudara SDTS itu adalah tempat untuk kita mempersiapkan. Yusuf orang biasa. Menjadi puncak destiny yang ajaib. Bethlehem Efratah. Sekali-kali engkau bukan yang terkecil. Engkau paling legal. Untuk menuai Yesaya 60. Yang percaya katakan. Satu ayat terakhir. Ini sudara yang setan tidak mau terjadi. Ini ayat yang luar biasa. Yang ada di pikiran Tuhan. Yang pengen terjadi buat sudara. Masa depan yang ajaib. Masa depan penuh harapan. Halo. Halo. Jangan kata lo Tuhan kok covid. Tidak. Tuhan punya banyak cara. Untuk memberkati sudara. Halo. Untuk memakai hidupmu. Gelombang mujijat itu akan berlanjut. Saya perhatikan sudara. Orang-orang yang melihat gelombang mujijat itu berlanjut. Pada waktu kita mulai taat kepada Tuhan. Yang percaya katakan. Begitu saya taat di temanggung. Tuhan buat gelombang mujijat. Saya enggak berani minta kepada mama saya. Itu rumah dulu sewa. Saya bisa cicil bayar saya uang saya. Sampai lunas sudara. Tapi saya atas nama mami saya. Saya enggak bilang mami jual mami. Beli rumah di temanggung. Saya enggak pernah. Saya enggak pernah minta kepada gereja. Eh saya jadi pendeta. Tolong dong beliin rumah. Saya enggak pernah sudara. Saya semua ngandel sama Tuhan. Itu ajaib. Semuanya pas-pas-pas. Orang tahu-tahu lagi nyari. Nyari rumah untuk jual toko besi. Sampai sekarang rumah saya jual toko besi. Bekas rumah saya. Sehingga saya bisa dapat harga mahal. Dengan harga mahal saya dapat dua rumah. Rumah saya, rumah mami saya. Rumah saya dapat dengan ajaib. Terus mujijat terjadi. Saya bilang, Tuhan rumahnya kok kecil ya. Aku waktu kontrak di sebelah. Ada tanah sebelah. Saya bisa piara anjing. Eh saya cuma kelilingi tanah di belakang. Tanahnya menyempit. Orang Tionghoa bilang enggak baik. Menyempit satu meter. Jadi kalau dari luar masuk menyempit. Ada orang bangun. Ruko pasar. Enggak laku-laku waktu itu. Orang bayar pakai uang plus tanah. Dia enggak bisa jual tanah. Saya lagi di depan. Orang yang lewat. Kok? Kamu kok di situ? Saya bilang, baru beli rumah. Saya ada tanah di belakang. Yang mana ini? Oh saya tahu. Dia bilang, mau enggak? Harganya berapa? Dia bilang, loh aku tanya mau apa enggak mau. Ya harganya berapa? Kalau murah saya beli. Dia ngomong, kokoh kotbah di Jogja loh. Waktu ngampuni papa, Tuhan enggak tanya sanggup. Enggak apa enggak sanggup. Mau apa enggak mau? Kaget sudah. Kotbah saya diulangi. Ya mau, tapi aku tanya dulu agaknya berapa. Mau saja kalau mau, nanti tanah itu jadi milikmu. Dan semua terjadi. Gelombang mucijat akan terus berlanjut. Amin Bapak Ibu. Mari baca ayat ini. Aku diganti Tuhan. Mana lagi ya? Rancangan ada yang padaku Tuhan. Mengenai kamu ganti nama saudara. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan menangan apa Bapak Ibu? Damai sejahtera bukan rancangan. Kecelakaan. Jangan perdulikan COVID. Perhatikan rencana Tuhan. Saya pernah cerita ya. Saya pernah stres dibentuk di temanggung. Saya dari magelang mau ke temanggung hampir enggak bisa. Sudah hujan gede. Saya lihatnya wiper malam. Saya enggak lihat lampu light. Lihatnya wiper pusing saya, saudara. Tuhan bilang salah. Kamu lihat lampu. Kamu akan sampai tujuan. Firman adalah pelita buat setiap hidup kita. Halo, amin. Terus apa dikatakan? Memberikan kepadamu nama saudara. Hari depan. Hari depan. Yang penuh. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau perkatakan. Ganti nama saudara. Dua. Tiga. Sebab Tuhan Yesus ini. Mengetahui rancangan-rancangan. Apa yang ada pada Tuhan Yesus. Mengenai Petrus Hadi. Dan keluarganya. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan. Damai sejahtera. Dan bukan rancangan. Rancangan. Kecelakaan. Kecelakaan. Untuk memberikan kepada Petrus Hadi. Dan keluarganya. Hari depan. Yang penuh. Sudara. Sudara. Coba ngomong sekali lagi. Pakai masker. Tidak peduli buat saya. Dua. Tiga. Sebab Tuhan Yesus ini. Mengetahui. Rancangan-rancangan. Apa yang ada pada Tuhan Yesus. Mengenai Petrus Hadi. Dan keluarganya. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan. Damai sejahtera. Dan bukan rancangan. Kecelakaan. Untuk memberikan kepada Petrus Hadi. Dan keluarganya. Hari depan. Yang penuh. Yang percaya katakan tujuh kali. Amin. Dua tiga. Amin. 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 Amin.